Selamat siang kepada seluruh saudara-saudari di Indonesia. Saya Felicia, yang juga lebih akrab dikenal sebagai Felicia Tissue di sosial media. Dalam situasi pandemik yang sulit ini, saya berharap warga Indonesia akan tetap tabah dan menjaga kesehatan masing-masing. Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk berbicara di publik, untuk meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi simpang siur dengan tidak adanya kejelasan dan penyelesaian oleh pihak Bapak Jokowi dan keluarga. Akibatnya, akhir-akhir ini telah terjadi hujatan kejam yang dilontarkan terhadap saya dan keluarga dengan membawa-membawa isu suku, agama, dan keluarga negaraan. Setelah memilih untuk diam selama ini, saya rasa ini tidak bisa terus dibiarkan. Hujatan harus dihentikan dan publik harus mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Pada tahun 2016, saya diminta oleh Putra Bungsul Bapak Jokowi untuk bertemu dengan beliau dan Ibu Iryana, dan juga sempat diperkenalkan kepada keluarga besar beliau. Sejak berjalannya hubungan antara saya dan Putra beliau sudah beberapa kali diundang untuk menghadiri acara keluarga besar beliau, seperti pernikahan Mas Rio dan Mbak Ayam. Dalam acara tersebut, saya disediakan tempat tinggal di kediaman Mas Gibran selaku Putra Sulung beliau dan Mbak Selfie selaku istrinya. Saat itu, saya sempat bertemu juga dengan Pude dan Pak B, selaku kakak dan kakak ipar dari keluarga ibu Iryana. Dengan pihak keluarga saya pun, Putra beliau sudah meminta izin kepada orang tua dan nenek saya dan sering bertemu untuk menjalin hubungan yang baik. dengan keakraban tersebut yang dijalin sedemikian waktu. Tentunya kehilangan mendadak Putra beliau dari kehidupan saya bukanlah hal sepele yang bisa dipertimbangkan dan diperlakukan seperti beberapa hal politik yang sering waktu diabaikan dengan cara mendiam. Tapi masalah saya ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. Pada akhir Desember 2021, Putra beliau menelpon dan mengatakan secara langsung kepada saya keinginan untuk menikah dan sudah memberitahukannya kepada Bapak Jokowi. Putra beliau pun sudah meminta restu kepada orang tua saya. Dua minggu kemudian, Putra beliau menghilang dan memblokir seluruh kontak salular. Walaupun saya sangat terpukul, saya mentegarkan diri dan mencari cara untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi dengan mencoba untuk menghubungi Putra beliau dengan berbagai cara dan juga kepada keluarga Bapak Jokowi. Tapi dengan sesatnya, tidak ada satu pun yang merespon dan Ibu Riana pun mengganti kontak selularnya. Satu-satunya pembicaraan yaitu dengan Budhe yang sempat kaget kepada perilaku Putra beliau. Pada waktu itu, saya dianjurkan untuk tidak mengosongkan pikiran dan disampaikan bahwa Budhe yang akan coba cari tahu dari keluarga beliau. Namun, setelah dua hari kemudian, pada saatnya saya WhatsApp kepada Budhe, dia pun tidak merespon balik. Alamkah anehnya? Dan yang lebih kejam lagi, Putra beliau tetap aktif di sosial media Twitter. Tetapi saya diabaikan begitu saja tanpa kabar dari semua pihak keluarga Bapak Jokowi. Namun, dengan demikian, saya pun tetap berusaha untuk menulis surat tangan yang dikirim langsung dari Singapura ke Indonesia dengan tujuan kepada Bapak Jokowi dulu. Isi surat tersebut meminta untuk hal ini diselesaikan secara kekeluargaan karena dampaknya akan sangat berat bagi saya apabila tidak ada penjelasan dan penyelesaian dari pihak beliau. Sebagai wanita sederhana, saya tidak ingin kehidupan pribadi saya menjadi konsumsi media, apalagi ditambahi oleh hujatan-hujatan yang seharusnya tidak terjadi. Namun, sayangnya surat itu pun tidak direspon. Dengan situasi tersebut, saya tetap memilih untuk diam tanpa memberitakan apapun ke media, walaupun banyaknya media-media yang coba untuk mencari tahu. Saya tetap berharap ada etika yang baik dari pihak keluarga beliau untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tetapi, di saat putra beliau menghilangkan semua foto-fotonya di halaman Instagramnya, berita mulai muncul. Nenek saya yang sudah berusia 84 tahun menelpon untuk bertanya, namun saya hanya mencisa menyampaikan, belum tahu, Ama, tapi jangan khawatir ya. Karena saya mengkhawatirkan kesehatannya. Tetapi, nenek saya tetap menempuh perjalanan ke Istana Bogor untuk mempertanyakan ada apa sebetulnya dengan putra beliau. Sayangnya, perjalanan itu sia-sia. Dinding istana begitu tebal dan tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan nenek saya. Akhirnya, badai tidak bisa lagi terbendung. Pada tanggal 7 Mei, 7 Maret 2021, dua hari sebelum perayaan ulang tahun saya, saat media online mengungkapkan foto kebersamaan putra beliau dengan sosok wanita yang saya kenal sebagai karyawan perusahaannya. Mulai saat itu, foto-foto mesranya mulai beredar luas di media online, dipertontonkan kepada publik. Di situlah ibu saya merasakan dengan pedihnya bahwa anak putri satu-satunya telah dihianati oleh putra beliau dengan perilaku kejitnya diperbolehkan oleh beliau sendiri dan keluarga. Sejata-satunya, itu adalah pencapaan yang terlambat untuk saya dan tentu saja ibu saya yang melihat saya keberadaan dan mengerakannya. Mereka tidak dapat berlambat melihat saya melalui tidaksak, dan makanya ibu saya yang pertama mengutarakannya melalui Instagram pribadinya. Niatnya bukan untuk memperkeruh tetapi karena tidak ada jalan lain lagi Satu-satunya adalah menyampaikan perasaan hati dalamnya bahwa putrinya telah diperlakukan secara tidak wajar Lima tahun hubungan saya dengan putra beliau bukanlah waktu yang singkat Saya sangat terpukul dan tidak bisa berkata apapun Namun, saya beruntung karena ada ibu dan kakak saya yang mewakili saya Dan keluarga besar yang menguatkan saya Beberapa bulan sudah berlalu dan saya berusaha untuk membangkitkan diri dan menjalankan hidup baru saya ini However, under the scrutiny of the public eyes dan dengan tidak adanya etika baik dari Bapak Jokowi dan keluarga Telah memberikan peluang untuk orang-orang di sosial media untuk menggoreng dan menghujat saya dan keluarga Seperti ibu dan nenek saya Sampai saya pun secara langsung dihujat secara ras, agama, suku, keluarga, negaraan Dan juga dengan menggunakan kata-kata kotor yang merendahkan harga diri saya sebagai wanita Bisa dibayangkan dampak beratnya untuk saya dan keluarga Saya rasa Bapak Jokowi yang juga mempunyai anak perempuan dan juga cucu-cucu perempuan Bisa merasakan sebagai orang tua apabila ini terjadi kepada pihak beliau Saya ingin tegaskan, ini bukan masalah jodoh atau tidak berjodoh Intapi masalah etika dalam penyelesaian masalah kekeluargaan Saya ingin bisa menjalankan hidup saya dengan legowo tanpa selalu diusik Karena tidak ada penyelesaian baik dari pihak beliau Maka saya harus berbicara yang sebenar-benarnya kepada publik Agar saya dan keluarga tidak dipertanyakan lagi satu persatu Apalagi diusik dengan hujatan yang kejam Seharusnya lelaki wajib melindungi wanita Tapi pada saat ini saya berdiri dengan tegar untuk diri sendiri Seperti yang dikatakan almarhum Gus Dur Sosok pemimpin moderat yang sangat saya kagumi Pancasila dan konstitusi Begitu mudah diucapkan oleh para elit dan penguasa Namun mengapa mereka begitu sulit melaksanakannya? Sebelum saya mengakhiri video ini Saya ingin mengucapkan selamat hari Waisak bagi seluruh umat yang merayakannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih